Indonesia, jangan pernah terpecah belah Walau kita berbeda, walau kita tak sama Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya Masih dari kawasan Metropolis, saya Murug 70 dan Pasar Untuk pagi hari ini teman Pro 2 Kamu masih dengerin Morning Vibes di pagi hari ini Barang Tri Pramana sampai di jam 10 pagi Dan di segmen jam 9 sampai jam 10 ini teman Pro 2 Spesial ya, sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya Biasanya kalau jam 9 sampai jam 10 kita kedatangan artis Kita kedatangan narasumber yang kayak kemarin kan sempat datang Untuk ngebahas seputaran pemilu ya Nah ini sekarang lebih elevate teman Pro 2 Kita akan ngomongin tentang hubungan bilateral antara dua negara Jadi di studio untuk pagi hari ini Tri gak sendiri, Tri udah ditemenin bareng dua Dua tamu gitu ya Tamu dari India teman Pro 2 Dan juga ada satu interpreter yang akan nemenin juga Untuk ngebantu siaran pada pagi hari ini Jadi di pagi hari ini Tri sudah kedatangan Bapak Konsul Jenderal Dari Konsulat Jenderal India Bali Ada Bapak Dr. Shashang Fikram Yang mana beliau juga sudah hadir di studio Kita sapa dulu teman Pro 2 Selamat pagi Dr. Fikram Selamat pagi Di Indonesia kita kata selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dan juga kita punya Mr. Navin Megwal Bapak Megwal Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Wah luar biasa ya Saya harap berdua kamu berfungsi dengan baik Di pagi hari ini Ya, terima kasih Terima kasih banyak, Tri Dan terima kasih banyak Terima kasih kepada semua pendudukmu Dan terima kasih untuk menemukan kami Kita berfungsi dengan baik Ya, luar biasa sekali teman Pro 2 Kita akan full bahasa Inggris Enggak, gak bercanda ding Kita sama juga mbak ulannya Yang udah ada di sebelah Pagi mbak Selamat pagi Gimana kabarnya hari ini? Baik Itu mikrofonnya boleh direketin aja Iya, biar gak Maju-maju kayak gitu Iya Dan pagi hari ini ya teman Pro 2 ya Kita akan ngebahas Jadi di antara hubungan Indonesia dan India Ini kan udah terjalin lama ya teman Pro 2 ya Nah, disini dari pihak konjen India sendiri Itu lagi ngegelar acara teman Pro 2 Namanya IICC 2024 India Indonesia Cultural Conference Dimana ini kegiatannya sendiri Bakal berlangsung di Sanur Tanggal 14 sampai 15 September Dan kita akan ngomongin Seputaran IICC ini sendiri Dan kemudian lanjut nanti Tadi Bapak Direktur sama Pak Konjen Itu ngasih bisik-bisik teman Pro 2 Akan ada bukaan beasiswa juga Buat kamu yang tertarik Buat To continue your study In India Untuk melanjutkan Studi kamu di India Jadi kita Sebelum ke beasiswanya Di belakang-belakang Kita ngomongin tentang IICC-nya ini dulu Teman Pro 2 Jadi Boleh mungkin Mbak Ulan dibantu Ini IICC ini sendiri Kegiatannya seperti apa sih? What are the activities Involved in IICC? Thank you for the question See India and Indonesia There are two Two ancient civilizations Which are At some distance But still connected By this Indian Ocean And through this Indian Ocean Over thousands of years Our ancestors have been Exchanging ideas Our ancestors have been Exchanging Talking to each other And because of that There is a very strong connection When it comes to the language To the art forms To the music To the religion And the way And also I would say In the way in which We see the word In Bali When I come across Very normally People use the word Vasudev Kutumbakam And in India Whenever we are talking To the word We also use the same phrase Vasudev Kutumbakam So there is so much In common However There was never You know In order to Our youngsters Who are the listeners Of your channel Lot of the youngsters Don't know What our ancestors knew So it's important That we cherish This bond It is important We cherish What we learn From each other It is important That we know That there exists This strong connection As we go forward Because now India and Indonesia Both are two Large emerging economies Of the world Where the youth Is going to Lead the way forward But as we go forward We must know From where we are coming So this conference Is an effort In that regard And it's the first time It's happening In Indonesia And that's why It's being organized In Bali Because Bali of course Has a special place In our hearts When it comes to The connection Between India And Indonesia Hmm Okay Jadi Bisa dibantu tuh Kak Biar listener kita Juga paham Jadi Basically India dan Indonesia Itu Memiliki Peradaban kuno Bahasa Lampau Dimana Tidak banyak Orang-orang tahu Terutama Generasi muda Itu dari Nenek moyang Kita Dari India Indonesia Dimana Daerah Wilayah India dan Indonesia Melewati Samudera India juga Dimana Jauh kan ya Jauh ya Terus ada koneksi Mungkin ada Perpindahan Penduduk Dimana Otomatis Akan ada Apa namanya Mereka berbagi Bahasa Berbagi Seni Terus Juga Agama Dan juga Dalam bentuk Seni-seni Rupa lainnya Seperti itu Kurang lebih Dan Dari seki bahasa Misalnya Telah disampaikan Oleh Bapak Konjayan Ada juga Istilah Pasudewa Kutumbakam Dimana Di India Istilah itu Juga digunakan Umum juga ya Katanya ya Kalau kita terjemahkan Itu artinya Kita semua bersaudara Gitu kan Oh ya gitu ya artinya Kurang lebih artinya Seperti itu Dan Juga Disini Karena banyak Generasi muda Yang Kurang Familiar Dengan Kemiripan Budaya India Dan Indonesia Oleh karena itulah Juga Konferensi ini Ada Jadi Generasi muda Juga nanti bisa Bergabung Oh oke Seperti itu Dan Dan juga Kenapa Konferensi ini Diadakan Di Bali Sebenarnya konferensi ini Pertama kali diadakan Di Indonesia Dan Bali dipilih Menjadi Tempat konferensi ini Karena memang Banyak kebudayaan Bali Ada kemiripannya Sama Kebudayaan di India Bali selalu Memiliki tempat khusus Di hati Jadi Emang benar ya Biar tidak terjadi Gap literasi Istilahnya Jadi kalau dulu India sama Indonesia Khususnya di Bali juga Itu hubungan Bilateralnya Sudah ada Habis itu Kalau itu Tidak diwarisin Tidak diceritain Ke generasi muda Jadi itu sebenarnya Sudah eksis dari Dari lama Kalau tidak diceritain Kan Nanti lupa Oh iya Ternyata kita Ada gini juga Dulu sudah hubungan Persahabatan yang cukup kuat Juga Oke Dan disini juga Nanti kegiatannya Lumayan banyak Boleh diceritain sedikit Ini ada Plenary session Ada parallel session Nah itu Seperti apa tuh Kegiatan-kegiatannya So could you tell More about the Sessions Yes See the Conference The main conference Is on 15th Of September And in that Conference We are going To organize Different sessions Which are going To talk About the Different aspects Like we have A session Which is on The trade routes In the ancient Times When the People were Going from India to Bali And Bali To India They were Going by There was a Sea route There were Traders There were Merchants And these People actually Exchanged so Much of Ideas When they Came Either ways So one Session Is on That One Session Is on The Cuisine You know There is So much Common In food One Session Will be On the Language You know There is So much Commonality In language Then one Session Has to Be on The Religion Because Hinduism And Buddhism Both have Strong roots In both The places Similarly Art forms You know Like Like you Know I am Wearing Here Unducked Shirt And you Know There will Be a Discussion On Textile Because This was Something Which was Taken From here To India And it Is made In India Also So there Are Similar Connections Which Have Happened Like You Know When We Go To Uluwatu Temple We See The Kecek Dance And Similarly Ramayana Is Also Played Every Day In India So There Is So So Connections So All Session Will Discuss This Over The One Day There On 15 On 15 Ya Oke Jadi Acara Utama Dari Konferensi Ini Adalah Tanggal 15 September Dimana Konferensi Tersebut Terdiri dari Berbagai Sesi Yang membahas Berbagai macam Topik juga Di antaranya Adalah Tentang Trade Roots Atau Jalur Perdagangan Jadi Pada Masa Lampau Ada Jalur Perdagangan Wah Kayak Belajar Sejarah Ya Jadi Jalur Perdagangan India Indonesia Dimana Para Leluhur Kita Pada Saat Mereka Melewati Jalur Perdagangan Tersebut Kan Gak Cuman Berdagang Jadi Pertukaran Budaya Juga Terjadi Disana Terus Juga Kita Membahas Kuisine Atau Dari Segi Kuliner Wah Itu Enak Tuh Akan Disana Kita Akan Menguak Ternyata Ada Kemiripan Dari Segi Kuliner Terus Ada Bahasa Yang Pasti Mungkin Beberapa Bahasa Indonesia Berapa Kata Bahasa Indonesia Dan Ada Kemiripan Bahasa Di India Terus Yang Paling Penting Agama Khusususnya Bali Dan Gak Cuma Hindu Jadi Hindu Dan Buddha Itu Ada Kaitannya Dengan Keberadaannya Di India Dan Yang terakhir Itu Untuk Seni Budaya Seperti Yang disampaikan oleh Bapak Konjen Seperti Pakaian yang dipakai Kan dari Endel Tenun Di India Ada Hal Serupa Dan Juga Yang Kami Biasa Saksikan Di Uluwatu Ada Tari Keca Yang Diangkat Dari Cerita Ramayana Dimana Ramayana Ramayana Juga Sering Dipentaskan Di India Itu Kurang lebih Oh Oke Jadi Memang Ke sana Kayak Nge Nge Refill Ngeliat Persamaan Kayak Gimana Dan nanti Dari sana Kita juga Bisa Belajar Nah Kebetulan Juga Ya Teman Perdua Kita Sudah Sama Mister Megwal Di sini Dimana Beliau Merupakan Direktur Pusat Kebudayaan Suami WK Nanda Tadi Tri Dengar Ya Teman Dari 8 tahun Ya Dari 8 tahun Ya Oh Kira 8 tahun Tapi 2 tahun Lumayan Cukup Gini juga Ya Cukup lama Boleh dong Pak Di informasikan Apa sih Selama Bapak 2 tahun Di sini Apa yang Sudah Bapak Lihat Di Bali Dan Apa yang Membuat Bapak Teringat Tentang India Ketika Di Bali Ini Sendiri Jadi Selama 2 tahun Di Bali Ada 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 Bagi Bagi Apa yang Bagi 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 India Indonesia Bagi Bagi So First Thank you So Much For This Session India Bali Bagi We As Indian When We Come To Bali We Feel Home Actually And There A Lot Of Similates Like You Have Three Sanjistas Here In so in many of the villages still we follow three sandhya you put three dhatu actually in the hand when you go to temple and all this we put kalava you know molly and all this the same kind of thread in our wrist people when i see here the girls and the boys they're walking they have the rice on the eyebrow center here forehead we also when we go to temple we put some color here or the you know sandalwood paste and all this at the same eyebrow center and your biggest temple is uh basaki temple we call it vasuki nag it is yeah we call it vasuki nag is the same snake which is in shiva's neck and that is where you call it basaki we call it vasuki nag it is so similar i found a lot of people they basically worship trees put the clothes around it in india also we follow the same thing ramayana mahabharata all the characters and everything you know we portrait ramayana here in india also we do and one surprising fact which i notice here that the villain or the negative character of mahabharata is never been named for any boy in india here also you will not find duryodhana you have never seen any name duryodhana but you see it's very you know quite interesting fact in bali you don't find duryodhana and ravana name also you don't find that much yeah so this is the connection our food habits are quite similar you know the rituals are quite similar then the way we you know go to temple like we celebrate purnama we celebrate tillam amavasya we celebrate akadasi we do fasting all these are so similar activities so being in bali i don't feel i'm outside of india i feel i'm in india only ah we're so connected yeah jadi bapak naffin tadi menjelaskan pada saat saya ditempatkan di bali saya nggak merasa saya di luar india karena saya merasa saya jadi di bali umat hindu melakukan trisanya beberapa di india juga melakukan trisanya terus di bali pakai gelang tridatu di india ada gelang serupa walaupun bukan tridatu ya tentunya ada gelang serupa yang juga dipakai di sana terus juga setelah sembahyang umat hindu di bali memakai bija sama juga di india mereka pulang dari kuil mereka memakai sesuatu di india itu bisa kita lihat biasanya kalau nonton film di india ya film india ya film india biasanya ya kita bisa lihat saat kita menonton film indian terus ada juga emm pura terbesar di bali pura besakih kalau di india ada suatu istilah basuki nag mungkin kalau nak itu ular basuki mungkin basuki ya kalau di sini lebih familiar dengan naga basuki di nek di nek siwa oke namanya washiwa ya kalau diterjemahkan itu ular yang ada di leher di washiwa yang melihat leher di washiwa oh oke itu terus juga di sini kita lihat kalau pohon besar biasanya dipakai kan kan sama juga di india juga ada penghormatan serupa juga ya penghormatan untuk tanaman gitu terus juga apa berapa tokoh orang ramayana mahabrata ya 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 pokok jahatnya nggak ada yang mau pakai namanya juga kalau dipikir-pikir ya kita gak punya jalan duriodana gitu ya di bali ya kita tidak punya duriodana Ini kayaknya kita orang Bali aja gak pernah ngeh ya teman Pro 2 ya Kayaknya iya juga ya Kalau dipikir-pikir ya Coba ya Kalau kita ke jalan Arjuna ada Jalan Kumbakar Gak ada Tapi bukan untuk Duryodhana Israhwana Oh wow Oh iya juga ya Seperti itu ya Wah ini kita beri dulu sejenak ya teman Pro 2 ya Ini udah cukup panjang ngobrolnya Kita beri dulu sejenak Habis ini kita akan lanjut lagi Bahasan kita sampai di jam 10 pagi Tentunya buat teman Pro 2 yang mau nanya Kau bisa meluncur ke Youtube channel kita Nanti bisa ngetik aja disana pertanyaannya apa Atau bisa DM ke story Instagram kita Di at RRI Pro 2 Denpasar What is a summer night Without you by my side No longer in a twine No I'm feeling cold as ice My diamonds lost the shine No longer you and I No So when I'm wide awake at night until the morning Think it feels so I can hear you calling Yeah you make my body Yeah you make my body straight You keep me coming for you I need your love I need your love Cause when you touch me I can't get it now I need your love I need your love Cause when you kiss me it feels like a draw I know you're bad for me But it's so good inside I need your love I need your love Cause when you kiss me it feels like it's worse I know it's getting late But I'm gonna call you anyway It's just to make me feel better Don't need to feel my face As long as I feel your lips Can we just stay this way forever So when I'm wide awake at night until the morning Think it feels so I can hear you calling Yeah you make my body straight You keep me coming for you I need your love I need your love Cause when you touch me I can't get enough I need your love I need your love Cause when you kiss me it feels like a draw I know you're bad for me But it's so good inside I need your love I need your love Cause when you kiss me it feels like it's worse I need your love Sub indo by broth3rmax 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 Karena kalau kita bilang, India kan juga salah satu negara yang lagi berkembang untuk teknologi ya. Masalah teknologi, komputer dan semacamnya. Nah, ternyata ada juga ya. Jadi nggak cuma biasiswa budaya aja ya. Nah, boleh nih Pak Ciji, boleh cerita. Saya hanya ingin menambahkan, Anda tahu, kursus yang kita memberikan, ada juga kursus di sekolah ICCR dan sekolah kita punya sekolah ITEK, di mana kita memberikan kursus teknik. So, you know, you can, if you want to, you know, if you are an architect and you want to do your post graduation in architecture, we can fully fund it. You can go to India to do it. If you are an engineer, you want to do a post graduation in that. Or if suppose you are already working, like somebody like you, who is already there in working life seven, eight years. You want to go to India to scale up. We can send you on a 15 days one month course fully paid by us. And in that you can pick up and those courses keep on starting every month. So like there is a roaster for it. If you contact us, we will give the share the roaster. And if you apply for it, so students can go for like long term courses for doing graduation, post graduation, PhDs. And those who are already working, those who have seven, eight years, you have to be, I think, 45, less than 45 years of age. So if you are under that, then you can do many courses to actually upgrade you. You are an accountant. You want to become a better accountant. You are, you know, as you know, Indian technical education today is world renowned. You know, you go to America, you go to England, all you will see is Indian technical people, whether they are doctors, engineers, architects or what. So we have very high quality technical education. So those who are interested must go. And I would also like to add the last thing that five people have went this year, whom I saw this year, and eventually six. Ah, okay, six people went, and I think out of six, five were girls. Yeah. Yes. So, you know, it's good, and people are going, and you know, that itself shows you that how welcoming India is, and how the education is that we have majority girls going for these scholarships. Okay, kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Nafin adalah pendidikan atau beasiswa dari segi budaya, dan Pak Konjan ingin menjelaskan beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah India itu yang dari segi, yang ada kaitan dengan teknologi. Jadi ada dua sebenarnya. ACCR memberikan beasiswa dalam bentuk kebudayaan dan dalam bentuk yang umum gitu ya. untuk dari ACCR scholarship itu, itu ada, itu dari S1, S2, S3. Bachelor, Master, Doctoral, PhD gitu. Dan itu untuk beberapa subjek seperti arsitektur, terus sosial, ekonomi, dan di luar itu kami juga menawarkan, itu untuk yang student ya, untuk mahasiswa. Kami juga menawarkan beasiswa untuk pegawai yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja. Misalnya nih, Pak Tri, saya mau ini doang lebih. Bisa nih. Bisa nih. Lebih apa namanya, pengen di training untuk dari segi jurnalistik atau mass communication, itu ada. Itu namanya ITech scholarship. Jadi itu maksimal 45 tahun umurnya. Jadi berbagai macam course ada di sana. Oke. Engineering, arsitektur, mass communication, dan lain-lainnya. Short course-nya itu sekitar 10 hari sampai 1 bulan. Oh, jadi nggak harus belajar yang panjang 1 tahun. Nggak. Jadi kalau untuk ITech itu short course, untuk ACCR yang degree. Oh, yang degree ya memang ya. Oke. Itu karena kan India sekarang diakui kualitas pendidikannya itu sangat baik. Jadi kalau kita menemukan banyak tenaga ahli, entah dokter, entah dari segi IT itu dari India itu kualitasnya udah diakui oleh dunia. Wah, oke. Nah, jadi ini beasiswanya sendiri udah diinfo-in ya teman-teman perdua ya. Jadi jenisnya ada apa? Ada beasiswa kebudayaan, itu untuk yang kamu yang pingin ngelanjutin studi secara full gitu ya. Pingin dapat gelar. Jadi ada beasiswa ACCR namanya. ACCR. Kemudian untuk yang pingin cari yang sudah kerja, let's say. Kamu pingin cari course teman-perdua. Mau short course, mau long course, itu ada namanya beasiswa ITech. Iya, kalau ITech itu short course aja. Short course ya. Ya, untuk ACCR ada kebudayaan dan technical tadi. Oh, technical-nya tadi ya. Oh, oke. Yang dari Bali, kami udah berangkat kan tahun ini 6 orang. Dimana dari 6 orang itu, 5 orang diantaranya adalah cewek. Oh, iya. Nah, ini kan kadang-kadang juga ya yang menjadi kekhawatiran ketika kita keluar negeri. Anak saya cewek. Gimana ya gitu ya, soalnya akan merantau cukup jauh. Terus yang kedua yang pertanyaannya adalah, Wadernya di India itu seperti apa? Apakah sama kayak di Bali atau ada musim dingin atau seperti apa? Yang kadang-kadang kan kita perlu penyesuaian. Ya, ya, ya. Wadernya di India itu sama seperti Bali? Iya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. sebuah kota dan lainnya jadi jika kamu pergi ke sana kamu terima kasih telah menonton apapun kecayaan kecayaan, kecayaan kita ada semua kecayaan dan semua kecayaan jadi orang terima kasih telah menonton dan Balinese orang mereka menemukan India jadi mereka tidak mempunyai problem apa kabar? ok, kecayaan jika kamu pergi ke beberapa kota jika kamu pergi ke selanjutnya jika kamu pergi ke selanjutnya ini sangat kering dan di Norte India kering dan kering di menurutnya bisa kering dan kering dan menurutnya bisa kering di Norte India ini hampir berbeda seperti Bali seperti Kerala dan semua ini hampir berbeda dengan kayaan jadi bergantung di mana di India yang pergi tapi kamu harus menyiapkan untuk kering ini bisa kering dan kering dan beberapa kering hampir berbeda seperti Bali jadi kalau cuaca itu tergantung di wilayah India India karena kan India itu luas ya utara sama selatan itu beda misalnya kalau India utara negara bagian India di utara itu dingin terus ada yang sangat dingin terus kalau udah musim panas sangat panas seperti itu mungkin kalau di India bagian selatan negara bagian Kerala seperti yang disampaikan oleh Pak Nafin kurang lebih seperti Bali oh sama ya iya oke ada bayangan ya teman berdua ya jadi nanti kamu kira-kira mau carinya di wilayah mana jadi udah ada bayangan gitu soalnya kan beberapa kali kita dengar di India sendiri itu beberapa kali ada terjadi panas gitu makanya panasnya kayak gimana dan tapi kadang-kadang juga kalau kita nonton film ya ada beberapa wilayah India itu yang ada saljunya jadi kayak hmm ini sebenarnya kondisi cuacanya seperti apa jadi udah didapat gambaran teman berdua jadi wilayahnya agak ke utara itu panas dingin wah kayak gini ya kayak snack ya terus yang di selatan yang daerah selatan seperti daerah Kerala itu katanya mirip kayak di Bali iya nah mungkin sebagai penutup ya pertanyaan terakhir ya buat yang tertarik untuk tahu informasi tentang beasiswa ini termasuk kapan bisa apply-nya dan apa aja persyaratannya itu bisa kemana oke untuk orang-orang yang ingin untuk apply untuk sekolah bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi bahwa nah semua kontak kami ada di website kami jadi saya pikir mereka bisa mencapai pejabatku di website dan kita akan menghubungkannya ke Departemen Konsulat oke jadi semua kontak detail ada di website kami websitenya konsulat jadi silahkan mengunjungi website konsulat dan menghubungi konsulat dan kami akan menghubungkan ke Departemen terkait untuk informasi lebih lanjut tentang beasiswa ini oke mungkin lagi dikit Kak ada masanya gak misalnya bukaan beasiswa biasanya ada 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 ya gitu ya oke baik jadi ada bayangan tapi mungkin yang lebih amannya ngeceknya ke sosmed atau ke website boleh jadi mereka bisa cek di sosial media juga tentang kebukaan dan timeline ya ya jadi bisa di cek di sosial media kami biasanya kami akan posting satu flyer pengumuman gitu ya kalau beasiswa ini setelah dibuka timelinenya seperti itu admissionnya sampai kapan iya 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 jadi gak gini ya gak sekarang kamu daftarkan jadi ada timeline ya teman berdua ya jadi kamu bisa cek nanti di sosial medianya nanti juga akan kita share juga ya nanti di postingan instagram ya teman berdua buat kamu nge-recharge kesana untuk dapetin info lebih lanjut seputar beasiswa yang ditawarkan sendiri dan look at the time sudah 56 menit lepas dari jam 9 pagi thank you siji pak direktur thank you dan mbak Ulan sudah thank you terimakasih sudah datang ya di pagi hari ini dan memberikan informasi yang menarik satunya tentang conference dan satunya lagi adalah potensi studi di India yang mungkin selama ini kamu gak begitu nge-temen berdua tapi ternyata ada potensi besar disana dan habis ini ada musik live chat di jam 10 sampai jam 11 dan saatnya Tri harus pamit dari ruang dengar kamu akhirnya dari kawasan metropolis saya Murug 70 Denpasar teriang bertugas sign out keep positive be creative and say no to drugs teman terbaik kamu teman terbaik kamu Pro2 FM Pro2 FM teman terbaik kamu teman terbaik kamu teman terbaik kamu tadi berikut beberapa tadi terbaik kamu teman terbaik kamu Terima kasih telah menonton!